Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Setimbai dulu saya Saya lagi renang sambil naik sepeda Habis itu saya ngomong lagi ya Lanjut 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 Habis sepeda kemana bang? Di kolom itu lagi renang Lagi renang, naik sepeda Gimana caranya itu Ya, pikirkan aja sendiri Oten pasti ada caranya untuk Ini Tapi bang, abang Jangan salah masuk ya Masuk pula abang mati ke rumah Oten Enggak, enggak Udah lanjut 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 Siap Oke Oke ya, jadi kita ini udah berapa Udah ada satu jam ya Nggak ada naik ya, kenapa Ini ada hubung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya Ya, apa mau ditanya Kenapa Oten Kenapa Oten Gadang berani naik kesini ya Aduh, aku dengar lagi Apakah tanya bunda rame ya Apa tadi bunda Jadi berlope lope aku Aduh Aduh, aku merestuinya bunda Masya Allah Opung Jadikan aku selir bu Nanti cemburu Bang Jumat Bang Jumat cemburu Itu abangku itu Ini antara kita dua lopu Jangan tawa bangku itu Bang Jumat Betul bunda mau sama Opung Eh, saya tanya dulu dia Opung Opung Saya tanya dulu bunda Ya sayang, ya sayang Bagaimana sayang? Saya tanya Saya tanya Opung Kenapa Kristen ini Tidak berani naik Kan udah satu jam ini Nggak ada yang berani naik Kenapa kira-kira? Nggak pakai kira-kira Pasti mereka Kalau sudah Sirikandi dua Berduet Pasti Oten-Oten pun minggir Nggak ada yang berani Jangan kan Oten Saya aja mikir dua kali Mau masuk Pemenang naik tadi Kok guna Berarti Komal ini menyeramkan ya Nggak ada Oten berani naik Bukan menyeramkan Menggetarkan hati Melihat Dengan suaranya Bunda Rahma itu Udah langsung Jantung pun Bunda Hesti Opung Bunda Hesti Nah Dua-duanya Bunda Hesti juga gitu Aku kan udah bilang gini Kristen itu Kesesatan Penyesatan Islam itu kebenaran Kalau nggak terima Ayo naik Diskusi Sampaikan Tunjukkan Konter itu kata-kata saya Nggak ada berani naik Kenapa mereka ini Itu dia Udah tungku Tadi kan sudah dibilangin Menyembah manusia Mentuhankan Anak orang Itu udah Udah tepat Judulnya itu aja Bunda ngeri Awak bacanya pun Awak ngeri kan Itu Kalau sudah Kalau sudah Keluar kata-kata Melahirkan ini Yang paling ngeri Apalagi dipraktekan ya Tidak pun Waduh Enggak Opun Opun Lihat ya Enggak opun Lihat ya Kalau aku diskusi Kayak gitu Opun Lihat caranya Lalu monitor saya Itu Ikut terus Kemana Bunda Rahma Kemana Hesti Pasti Saya pantau Terus Di dalam Gandungan Gitu ya Di dalam Gandungan Lalu Dikeluarkan Dari situ Jadi Kalau Kalau Mau di tempat tidur Itu Selalu Kucari Mana Bunda Rahma Mana Bunda Hesti Itu aja Kalau sudah Dapat Satu aja Bisa tidur Hahaha Asya Allah Jadi Bunda Rahma Jadi Suara kita itu Menggelegar Di Telinga Dan di Jantungnya Opun Sehingga Begitu Mendengar Suara kita Opun Langsung Terhanyut Hanyut Terbuai Terlenak Hingga Dia Tertidur Jadi Pengantar Jadi Suara yang Dua Pengantar Tidur Ini Kalau Enggak Didengar Enggak Sampai Jam Tiga Pagi Pun Kalau Belum Mendengar Suara Yang Dua Anoy Prima Dona Ini Belga Bisa Tidur Jadi Seperti Dina Bobo Iya Seperti Dina Bobo Iya Apalagi Namanya Boru Boru Si Naga Ini Sudah Teriak Teriak Naga Bonar Naga Bonar Niga Iseng Gau Gitu Aduh Aku Juga Sebenernya Malu-malu Si Praktikin Yang Kayak Gitu Ini Tuhan Lu Di Dalam Gendungan Lalu Di Lalu Ditetik Sebenernya Apalagi Pas Aku Ngomong Kayak Gitu Ada Malu Baga Langsung Matiin Kamera Waduh Parah Ini Aku Sendiri Bikin Pitunya Gaya Malu Kadang-kadang Tapi Otek Gak Punya Malu Gitu Bukan Gak Punya Malu Gak Punya Kemaluan Cuma Gak Bermanfaat Cuma Gak Bermanfaat Kemaluannya Di kantor Di kantor Ini Bu Bang Jumai Itu Bukan Abang Jumai Palsu Itu Original Belah Perlu Kalau Dia Buka Open Camp Nanti Kalau Ada Bang Jumai Katanya Jumai Palsu Ini Coba Open Camp Dulu Bang Jumai Lagi Berenang Lagi Berenang Lagi Sepeda Oh Gitu Tadi Katanya Berenang Lagi Sepeda Oh Oh Eh Andi Andi Ayolah Andi Masa Kok Cemen Kali Ayolah Kita Lagi Sepeda Ayolah Ini Alhamdulillah Sudah Laku Tiga Empat Tujuh Sudah Laku Lapan Paket Alhamdulillah Sudah Lapan Paket Makanya Ini Teman-teman Ayo Ini Skincare Design Ini Skincare Design Ini Untuk Kalian Yang Jerawatan Yang Terus Yang Pengen Muka Glowing Kayak Aku Silahkan Kalian Pesan Ini Ingat Ya Kalian Ini Membeli Skincare Ini Sama Saja Kalian Sudah Sedekat Keapis Banyak 5000 Jadi Kalian Sedekat Kalian Sudah Membantu Saudara Saudara Kita Dalam Berdiskusi Secara Offline Masya Allah Itu Luar Biasa Dan Membantu Saudara Saudara Kita Dari Pemurtadan Jadi Ayo Dong Dibeli Design Ini Ownernya Bang Cuma Ya Ini Produknya Bang Cuma Harganya 130 Belum Ongkir Belum Ongkir Kalian Yang Mau Jadi Reseller Nih Kalian Mau Sedikit Dan Saya Kasih Harga 100 Ribu Belum Ongkir Kalian Mau Jadi Distributor Kalian Pesan 30 Belum Ongkir Harganya 100 Ribu Ya Ini Bagus Banget Jadi Teman Teman Gini Saya Kasih Tahu Kalian Kan Kalian Itu Belikan Beli Ke Saya Itu Kan 130 Ini Beli Ke Saya Kan 130 Belum Ongkir Nah Pas Nyampe Di Rumah Kalian Kalian Mau Jual Ke Orang Orang Jangan Jual 130 Tapi Jual 180 Tapi Kalau Kalian Mau Jadi Reser Kalian Pesannya 10 Itu Harganya 100 Jadi Kalau Kalian Jual 80 Kalau Jual Sama Ongkir Berarti Sama Modalnya 120 Kalian Untungnya 60 Nah Jadi Ini Produk Ini BP Om Artinya Apa Kalau Produk BP Untuk Kalian Yang Punya Jerak Itu Flag Parah Tidak Segampang Itu Mengobatinya Karena Tidak Merkuri Jadi Kalau Untuk Kalian Yang Punya Flag Parah Minimal Perawatan 6 Bulan Atau Satu Tahun Insya Allah Ya Karena Ini Bukan Merkuri Kalau Merkuri Oke Tiga Hari Kalian Dah Glowing Seminggu Kalian Dah Glowing Tapi Efeknya Itu Kulit Kalian Menjadi Flag Parah Jelek Kusam Serta Pori Pori Kalian Membesar Nah Itu Nah Bagaimana Cara Pemakaian Cara Pemakaian Ini Sabun Cuci Muka Yang Seperti Ini Sabun Cuci Muka Taruh Ke Tanggan Siram Dulu Muka Kalian Lalu Taruh Ketangan Lalu Gosok Setelah Selesai Cuci Muka Dilap Lalu Kalian Pakai Toner Pakai Toner Ini Pakai Kapas Ya Digini Ya Lalu Diratakan Ke Muka Setelah Kalian Pakai Toner Lalu Kalian Kasih Serum Setelah Kasih Serum Lalu Kalian Pakai Krim 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 Cuma Satu Ini Krim Siang Dan Krim Malam Nah Ini Kalian Pakai Di Malam Hari Dan Kalian Serum Tidak Boleh Dipakai Di Siang Hari Karena Ada Campuran Daripada Serum Ini Tidak Bisa Kena Ke Matahari Yaitu Membuat Meleleh Serum Yang Meleleh Bukan Muka Jadi Kalau Serum Meleleh Kena Muka Itu Muka Menjadi Tipis Jadi Ini Tidak Bisa Dikenakan Matahari Hanya Boleh Dipakai Di Malam Hari Mau Serum Apapun Mau Semahal Apapun Serum Yang Namanya Serum Tidak Bisa Dipakai Malam Mau Semahal Apapun Kecuali Dia Melakukan Efek Campurannya Itu Mengurangi Kada Luarnya Yaitu Kasiatnya Dikurangi Sama Dia Ya Bisa Tapi Yang Namanya Serum Maha Pasti Mereka Lebih Memperkuat Kasiatnya Jadi Serum Ini Tidak Bisa Dipakai Di Malam Hari Hanya Boleh Tidak Bisa Dipakai Di Siang Hari Hanya Dan Harganya 130 Belum Ongkir Ini Produk Dari Ownernya Abang Abang Kita Yaitu Bang Jumah Saya Mau Beli Berapa Harganya 130 Belum Ongkir Nah Teman-teman Kalau Kita Mengirim Suatu Barang Tidak Dihitung Satu Paket Tapi Dihitung Satu Kilo Nah Kalau Kalian Kirim Ini Beli Paket Ongkir 50 Mendingan Atau Pesan 2 Atau 3 Ongkir 50 Mending Kalian Pesan Sekalian Sekilo Yaitu Sekilo Berapa Empat Jadi Kalian Pesan Empat Paket Tiga Paket Dua Paket Satu Paket Sama Saja Ongkir 50 Ribu Jadi Kalau Untuk Kalian Menghemat Daripada Ongkir Pesan Empat Untuk Menjadi Reseller Pesannya Sepuluh Harganya Seratus Belum Ongkir Kalau Pesannya Sepuluh Ya Kalau Mau Jadi Distributor Pesannya Membantu Saudara-saudara Kita Dalam Berbisnis Berdagang Ingat Barang Siapa Yang Mempermudah Urusan Saudaranya Maka Allah Mempermudah Urusannya Masya Allah Ya Kan Doppu Ya Hmm Ijin Ada Typing Di bawah Bunyinya Agar Pak Rambe Menasih Bang Jumah Apa Menasih Bang Jumah Dia Lebih Pintar Dari Saya Namun Kalau Sepanjang Dialognya Itu Masih Beretika Itu Pasti Tapi Jangan Dipancing Ya Kalau Memang Ada Hal-hal Yang Sudah Tidak Pada Narasi Narasi Merugikan Pihak Betul Memang Adalah Lisan Atau Narasi Adalah Cerminan Ibadah Betul Itu Tidak Salah Tapi Oten-Oten Ini Kadang-kala Coba Lihat Di Room-Room Yang Lain Kami Kalau Tidak Diberbuat Kalau Tidak Dikusik Tidak Lebih Berbuat Lebih Santun Anda Hormat Kami Santun Anda Masuk Ke Room Yang Dengan Baik Pasti Akan Kita Terima Termasuk Prima Dona Kami Dua Di Atas Itu Bunda Rahma Bunda Hesti Pasti Mereka Kalau Dijawab Dengan Santun Berbaik Hati Tidak Ada Dan Kalau Emang Ada Sesuatu Yang Melanggar Ataupun Sudah Melebihi Batas-batas Kepatutan Saya Akan Telepon Kawanku Begitu Bang Immanuel Kalau Bisa Silahkan Naik Dan Saya Turun Karena Saya Lagi Ada Di Sawah Ini Anda Sopan Kami Segan Ya Pung Oke Makasih Pung Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Jadi Buat teman-teman Yang Mudah Alhamdulillah Buat teman-teman Yang Mau pesan Mau Buat pesan Ini Boleh Kalian Waalaikumsalam Immanuel Mau Naik Terdiskusi Naik Bang Bentar Dulu Bunda Aku Bentar Silahkan Buat Kalian Buat Kalian Yang Mau Wa aja Langsung Ya Ini Nomor Wa nya Jadi Yang Mau Pesan Silahkan Catat Nomor Wa nya Catat Ya 0813 Nah Aku Ulangin Ya 0813 Ditambah Ditambah 7858 Aku Ulangin Ya Ditambah 7858 Ditambah Ditambah 1264 Aku Ulangin Ya Ditambah 1264 Buat Kalian Yang Pesan Skincare Oke Ini Aku Naikkan Ko Immanuel Ko Nggak Punya Ilmu Aja Selamat Siang Sore 1264 1264 1264 266 Mana Terbalik Balik Dibawa Halo Kak Isti Apa Kak Isti Bunda yang mana Yang bener Sambil Jualan Sambil Promosi Biar Biar Terkenal Ya Eh Aku Terkenal Dari Dulu Kau Ajo Orang Baru Memang Terkenal Dari Dulu Kau Ajo Orang Baru Udah Terkenal Aku Dari Dulu Kau Aku Tengok Coba Aku Tengok Dulu Followers Kok Berapa Sih Berapa Sedih 1900 Iya Sedikit 900 Belag Dulu Karena Karena Kita Nggak Main Extreme Kalau Nggak Main Extreme Nggak Main Extreme Pollower 94 1900 Belagul Kan Baru Belum Setahun Kok TikTok Baru Aja Ya Makanya Bahasa Mu Itu Perbeki Tadi Kau Bila Jualan Skincare Bia Sekalian Terkenal Udah Terkenal Aku Kau Aja Enggak Terkenal Jangan Ambil Hati Burau Biasalah Masa Gak Bisa Bukan Biar Kau Aja Aku Masih Tahu Aku Terkenal Alhamdulillah Saya Di Hujat Hujat Nih Gimana Nih Ya Karena Kamu Omongan Diluar Coba Orang Jualan Salah Jualan Salah Kak Pernah Nggak Saya Tuh Dari Mulut Saya Keluar Kata Kata Yang Kebun Binatang Apa Apa Pernah Nggak Ngomongan Kamu Diluan Di Awal Ngatain Saya Biar Terkenal Pada Saya Terkenal Nggak Yang Kita Kan Jangan Jangan Baperan Tapi Saya Bukan Baperan Makanya Perbaiki Kata-katanya Udah Kau Mau Naik Mau Diskusi Apa Mau Curhat Bahwa Itu Diskusi Apa Curhat Bunda Rama Silahkan Bunda Diskusi Boleh Kenapa Kau Menuhankan Anak Orang Bang Nggak Mungkin Kita Menuhankan Manusia Itu Nggak Mungkin Terus Maria Melahirkan Apa Memang Dia Melahirkan Manusia Yesus Karena Supaya Terjadilah Penggenapan Nubuatan Itu Itu Saja Penggenapan Nubuatan Mana Bahwa Tuhan Dilahirkan Dilahirkan Karena Di dalam Iman Kristal Alkitab Mengata Bahwa Allah Datang Menjadi Manusia Bukan Manusia Menjadi Allah Mana Itu Datanya Bang Allah Datang Menjadi Manusia Bang Itu Sudah Menjadi Perdebatan Kita Selalu Ayat Sudah Dimana Dimana Dibicarakan Yang Mana Dengar Kita Berarti Cuma Iman Buta Ya Oh Bukan Tertulis Ya Karena Begini Kak Kalau Kita Menuhankan Manusia Engbakan Lepas Jangan Ini Kita Tidak Mungkin Mampu Berhala Enggak Mungkin Makanya Sudah Tau Sudah Tau Manusia Sudah Tau Can Kenapa Masih Tuhankan formal iman kita itu Allah yang datang jadi manusia bukan belinya dimana bun disitu di bunda kalau tadi dari biangun si bunda bentar manual makanya bunda dengerin ya KSWN dengerin dengerin yang mau pesan silakan WA nih dengerin nomor WA nya dicatat catat di nomor WA saya 08 13 aku ulangin aku ulangin diam dulu Immanuel gak penting juga kau disini turun kau jadilah janganlah aku ulangin ya tuh diam dulu 08 13 aku ulangin ya 08 13 ditambah ditambah 7858 aku ulangin ya ditambah 7858 terus ditambah ditambah 1264 aku ulangin ya ditambah 1264 bagi kalian yang mau pesan skincare desain waktu itu udah jangan tanya lagi ya pesan kemana ya Oke lanjut Bunda Rahman dia udah tahu dia celaka kalau menuhankan orang mute dulu bun mute kalau ini nggak ngomong dia udah sadar kalau menuhankan orang itu celaka nggak boleh tapi masih menuhankan anak orang gimana dong karena Yesus itu Allah yang jadi manusia bukan manusia jadi Allah kak beda enggak ada data gang enggak ada data bang ya kan mbak data kita banyak di Alkitab itu nyata kalau nggak ada data nggak mungkin kita berani nggak mungkin satu aja nggak usah banyak bang kasih satu kalau perlu sepotong sepotong aja tapi persoalannya ketika saya bawa data itu apa pandangan kakak dengan data itu ya kalau ada datanya Tuhan turun menjadi manusia Yesus ya enggak masalah bagi kami memang ada tapi persoalannya kan percaya atau tidak kan itu kembali ke masing-masing kan kak ya kalau ada berarti Anda ya benar nggak iman buta Iya kalau nggak ada ya bertiman buta bagi kami ada dalam kitab kami ada maka kami beriman kalau nggak ada kan nggak mungkin kami beriman kan begitu ya sebagai sebagai pembuktian dari ucapan Anda ada bisa enggak dibuktikan ada cuma berhayal ada karena mungkin berhayal mana dong bahaya kak kalau berhayal ini bicara tentang hidup mati kekal Kak akhirat bicara-bicara bukan main-main akhirat dunia akhirat setuju ya kalau salah beriman kamu kekal di neraka bang iya celaka kalau salah beriman betul mantap sekarang ada nggak data-data itu yang seperti yang saudara ada ada boleh nggak kasih lihat sepotong makanya kita pegang ayat itu baik-baik dalil itu yang mana dong ada dalam dalam yang pasti dalam Injil itu dalam kitab Injil itu ada bisa enggak kasih tahu biar aku buka biar aku Oh betul nih kresteng nih iya masalah masalahnya kalau ketika kakak buka nanti nanti kakak tidak mau melihat dalam kacamata Alkitab kakak akan menafsir dengan pikiran kakak nah itu kan jadi susah enggak enggak akhirnya dikan diskusi diskusi ilmiah biodata nah sekarang kamu berkata Allah turun menjadi manusia Yesus tuh ya karena si menjadi manusia Yesus tuh mana dong ada datanya cuma begini ketika saya pasti kakak pun saya pasti setuju dengan saya ketika kakak memberikan dalil Alquran kepada saya lalu saya menerjemahkan menurut versi saya tentu kakak tidak terima toh nggak mungkin kakak terima pernyataan saya karena saya memandang dalam bukan iman iman-iman Islam nah bagaimana kakak bisa memberikan satu keyakinan kepada kami bukan berdasarkan iman Kristen itu kan nggak bisa begitu maksud berarti-berarti imanmu itu enggak ada landasannya ya landasanku di luar Bible ya namanya manggita ada-ada di tunjuk sebelum saya buka sebelum saya buka ini kan saya kasih prolog dulu nih Kak saya kasih bahasa-bahasa dulu oke prolog boleh karena bagi saya ayat-ayat Alkitab itu ayat suci ayat mahal jadi nggak bisa saya jadi ngantuk ya kalau enggak 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 tegas ya kalau jadi ngantuk aku ya enggak tegas kayak loyak maksudnya aku tuh kan kalau diskusi mana dong datamu ini tapi aku kalau ini mode-mode mode-mode ini ya lebih slow go banyak maka tadi persoalan adikku ya jadi jadi kalau saya keluarkan apa-apa dasar iman saya maka izinkan saya menjelaskannya ya tunjukkan data kemudian kau jelaskan ya tapi tapi kakak jangan paksa pikiran kakak kepada ayat-ayat kitabku setuju Hai bib nomor dong bukan ayat dong kalau iya nomor ayah silakan mana saya keluarkan keluarkan apa eh ayat-ayat suci keluarkan jurus keluarkan jurus ah jurus jurus pamungkas kak baluap oke lah karena keluarkan jurus jurus karena karena Kak Rahma ini memaksa saya ya saya 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 dengan suka saya 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 ya saya buka dulu lah Daniel saya buka dulu dalilnya nanti dikira kita omong kosongan jadi biar Kakak tahu juga bahwa kami tuh ada landasan ayatnya dalam iman itu bukan ayat Bang nomor pasal ya adalah kalau kami kan bilang ayat pasal ayat untuk kan kalau kakak nomor ya nggak masalah yang nggak dari gimana itu kamu ngambil lagi ayat nggak ada tuh bibel ayat nomor itu kan dalam iman kami kan kita sudah sepakat ya sih nggak papa sih curi curian juga itu kadang diklaim milik sendiri nggak masalah gak kamu makmu duduk gitu faktanya kan tidak nah saya mana data di bibelmu ayat mana Iya saya buka ya kayaknya enggak usah kesini membuka-buka buka dulu ayatnya ya Hai sebelum buka tuh saya harus bilang haleluya Kak kalau dalam islam haleluya haleluya halilitan halilitan ini sesuai iman saya dong saya membukanya kan kalau kakak silahkan dan ngomong lagi ya haleluya Injil Yohanes Injil Injil Yohanes pasal satu eh pada mulanya firman eh firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah dimana firman itu Yesus di mana firman itu Yesus saya semangkau bilang-kauan muslim hafal ayat kami loh kan kau bilang Tuhan itu adalah Yesus di mana itu ya saya baca dulu ya saya boleh apa-apa membacanya saya akan kau bilang Allah yang jadi gimana Kak muda ramah Halo kayaknya jaringannya kena berubah menjadi menjilmah menjadi manusia Yesus atau Allah adalah inkarnasi Yesus mana itu data-datanya Bang ini ayatnya ini jelas menunjukkan bahwa sang firman yang adalah Yesus itu datang menjadi manusia mulai dari Yohanes satu pasal satu ayat 1 sampai dengan sampai habis itu pas satu pasal itu ayat pertama itu pasal pertama itu kita lihat-lihat kita lihat ya Yohanes satu kita buka data pada mulanya adalah firman ya dengar ya Coba-coba tanya saya dimana ada Yesus ya pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya mana Yesus yang enggak kutemukan iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia bisa saya menanggap dia tidak ada Hai kan kita sepakat tadi saya menjelaskan iman saya kan kepada kakak kakak mendengar dong kan kau bilang kau bilang Allah itu Yesus ya minat disini Yesus enggak kudengang aku baca enggak ada baca-bacanya Yesus ya firman itu adalah Allah ya silakan ya Nah tentu kalau kalau kita membaca ayat-ayat suci Alkitab itu enggak bisa hanya satu ayat saja ada yang namanya teks dan konteks Nah kalau kita melihat secara utuh pasal satu itu maka kalau sampai kepada ayat 14 maka kita bisa bisa melihat Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran walaupun dalam ayatnya tidak ada kata tulisan Yesus tetapi jelas Firman yang adalah anak tunggal Allah itu adalah berbicara tentang Yesus makanya Firman itu Yesus mana begini kirman itu Yesus mana pikiran utama dalam Yohanes pasal satu ini adalah Yesus pikiran utama baca di Korintus Bang baca di Korintus jangan lari yang baca di Korintus Allah itu pikiran Yesus jangan lompas dulu pikiran Allah kakak jangan lompas dulu jangan dulu kau enggak boleh berkhutbah panjang-panjang kau bilang Yesus pikiran Allah dengar-dengar kau bilang dengar dululah dengar dululah kau bilang aduh-aduh dengar dulu kan bisa ku banta tuh kau bilang Yesus pikiran Allah nah tetapi kata di Korintus enggak ada saya bilang pikiran Allah itu Yesus saya enggak ada bilang Yesus pikiran Allah loh kakak sendiri yang bilang itu nah lanjut lanjut terus Yesus apa ini Tuhan yang bilang yang bilang Yesus pikiran Allah siapa Kak enggak ada ya oke kakak kak yang membuat narasi itu enggak boleh Kak buat narasi yang enggak ada sekarang mana Firman itu Yesus nah dalam dalam ayat 1 itu pada mulanya adalah Firman lalu ayat 14 itu Firman itu telah jadi manusia nah pertanyaannya siapa ya Firman yang menjadi manusia itu siapa maka begitu ya kita ini Firman semua oh bukan lah gimana sih ya iya gimana konsekuensinya kita Allah juga sesuai dengan ayat satunya kan enggak mungkin ya itu pemahamanmu pemahamanmu kok karena kau bilang Firman itu adalah Allah itu pemahaman kakak kalau kata kakak mengatakan Firman itu adalah kita manusia ini itu pemahaman kakak sekarang mana datanya Yesus Allah itu adalah Yesus jelmaan dari Yesus mana ini Firman itu telah menjadi manusia dan dia baca dulu baca nggak ada Yesus disini saya baca ayat 14 ya saya baca ayat 14 dulu kakak ya dengar dulu ya enggak ada udah keulang udah keulang tadi udah kebaca yang saya tanya dimana Allah itu jelmaan dari Yes atau Yesus jelmaan dari Allah seperti yang kau iman ini Yesus itu bukan jelmaan Allah dia adalah Firman yang dikatakan dalam ayat satu dimana itu disitu tertulis Yesus dimana disitu tertulis Yesus Firman adalah Yesus ayat 14 kalau Yesus Firman adalah Yesus nggak ada mana Firman itu Yesus Firman itu telah Firman itu telah menjadi manusia bukan Yesus bukan Firman itu menjadi Yesus atau Firman itu Yesus manusia itu apa manusia andakan manusia anda konyet censorship traders angkese manusia adalah Allah di mana manusia adalah alam mana tanya di mana firman adalah Yesus logika kami enggak kami enggak seperti itu makanya kita jelaskan firman itu adalah manusia yaitu Yesus bukan kita bukan sempat teman-teman begitu manusia juga adalah firman logikanya begitu itu sudah itu semua manusia itu pada mulanya adalah firman Astaga naga Astaga Astaga lu janganlah bahwa Nessantu nomor tiga segala sesuatu dijadikan dari labang janganlah Bang Irman dari firman Jumah Jangan begitu lah Bang Jumah dalil bung dalil jangan pakai jangan pakai ini jangan dogma ngeri saya dengar sempat Matthew sempat nomor empat jangan lari dulu mana-mana jangan nangis ini dalil aja dulu eh jangan nangis ini dalil dengarkan saya dengarkan dengarkan dulu dengarkan dulu ya gimana abang kematius empat nomor empat manusia itu bukan hanya berasal dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Astaga Astaga ngerikan ngeri itu dalilnya itu dari satu nomor dua dengar abang ini nomor dua yang kedua yang kedua jangan kau bantadalilmu bahasa ini dikenalkan nasi yang jangkau bantadalilmu jangan kau bantadalilmu jangan kau bantadalilmu yang kedua matius satu nomor tiga segala sesuatu berasal dari firman saya tidak banyak yang ketiga yang saya jaring saya jaring saya jaring supaya jangan cuman modalnya rocok saja saya jaring saya jaring lain Yohat Yesaya 55 nomor sebelah sudah keluar sesuatu ciptaan berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan eh sudah keluar dari konteks yang keempat Masmur 33 nomor 9 segala sesuatu yang ada berasal dari firman Astagfirullahaladzim jadi semua yang ada di atas muka bumi ini ucap Bang Juma ngucap semua yang ada di atas muka bumi ini itu berasal dari firman dah ngut-ngut ya diskusi dengan kami itu syaratnya harus waras sih kalau gila kalau gila enggak bisa kita nggak bisa kalau anda tidak waras itu enggak bisa berdiskusi dengan kami karena kami menggunakan data gitu lubang Anda mengudahkan dokma-dokma itu tipu daya setan berani ditanggapi silahkan Oke saya butuh dalil Oke Oke Tentu kalau abang berbicara dalam Matius itu sudah sudah melompat pagar Sorry Bang ya saya bilang begitu ya Abang bang lompat pagar silahkan loh karena jelas dalam Yohanes satu tadi itu menjelaskan tentang firman yang adalah Allah itu menjadi manusia lalu kalau logikanya bahwa manusia itu adalah kita-kita ini saya bakjumah dan lain sebagainya maka kita ini Allah kah itu logikanya ya ya justru karena itu Yesus bukan Allah dengar 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 Yesus berasal dari firman semua manusia berasal dari firman kalau Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah firman maka semua makhluk manusia itu juga adalah Tuhan menurut apa yang anda imani astagabar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim makanya kamu itu belajar jangan kebanyakan makan dokma makanya Al-Qur'an saya itu mengatakan apa Al-Qur'an saya mengatakan apa ah inna kaedah syaitani kana da'ifan tipu muslihat iblis itu lemah yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang orang yang cupu-cupu dan lucu-lucu kayak ente apa itu bang yang cupu-cupu ya kamu yang cupu Oh sekarang sekarang begini sekarang begini kamu baca di dalam Yohannes satu nomor tiga segala sesuatu dijadikan oleh dia dia ini siapa dia itu siapa yo saya mau mau lihat logika abang dulu mulai dia mulai dia segala sesuatu dijadikan oleh dia itu siapa siapa iya oke siapa kalau abang biar-biar mempastikan dulu enggak enggak berani dia menyebut Yesus kenapa kenapa enggak berani menyebut Yesus karena Yesus itu nanti dijadikan di ayat 14 nya jawab saya jawab abang saya jawab iman saya dengan pasti bisa bisa saya jawab Bang Gima sekali lagi dong Bang Suma ucap 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 Bang Gima ucap Bang Gima ucap segala sesuatu dijadikan oleh dia dia siapa Yesus Yesus itu ada nanti di data nomor 14 nya saya harus menjelaskannya oke kuceluh astagfirullah baca nomor 14 nya ucap menjelaskannya itu firman itu baru menjadi daging yang padanya itu apa dagingnya Bang Jumat Yesus itu yang baru jadi daging apa yang menjadi segala sesuatu dijadikan oleh dia dia itu adalah sang Tuhan Yesus itu nanti ada setelah mamanya berani ditanya berani ditanya berani tarik nafas tarik nafas astagfirullah 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 baru keluar nih baru ada Yesus berarti anak Maria itu pada mulanya berasal dari kalimat kalimat begitu firman begitu cara pelajarnya begitu makanya jangan percaya dogma gereja begitu ya makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 842 aku tercipta menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri cedar ganteng belajar dimana abang ganteng belajar dimana abang ganteng jadi Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42 aku tercipta menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri cedar ganteng belajar dimana abang ganteng cedar abang ganteng jangan tinggalkan dokma kristen karena hanya dokma kristen itulah yang membuatkan dia itu menjadi bernama abang ganteng belajar dimana sekuriti sopan rumah jangan kebanyakan takia kamu Bang bola revenir Ciptaan Tuhan itu Yesus yang asli Yesus yang palsu itu itulah yang disebut bintang timur yang kau sembah itu yang mengaku-ngaku sebagai Yesus semua narasi pangkut dalil pangkut dalil bantai dengan dalil silakan oke saya katakan begini kalau kita melihat dalam Yohanes tadi saya tetap konsisten kepada Yohanes pada mulanya adalah firman firman itu bersama jadi jadi firman dan ada firman ada Allah dari ayat itu ada firman ada firman ada Allah Yesus disitu ada enggak sabar dulu Yesus Yesus disitu ada enggak sabar dulu abangku yang cakep pada mulanya adalah Logos Logos itu bersama-sama dengan Teos dan Logos itu adalah Teos ruang kepada saat menjelaskan abangku bersama-sama dengan Logos Yesus ada enggak di situ mengapa Abang tidak memberikan waktu kepada saya menjelaskan imam seberhana sepertanyaan saya pada saat Logos bersama dengan Teos ada tidak Yesus disitu Abang-abang takut mendengar penjelasan saya dengarkan pertanyaan saya pada saat sang Logos bersama-sama dengan teos dengan seorang Teos apakah anak Maria ada disitu jajaja 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 abang Jumat sering motong-motong kenapa Abang Jumat selalu memotong-motong ada saya ulang pada saat Logos bersama dengan Teos ada enggak anak Maria disitu iya jajaja 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 mengizinkan saya menjelaskannya ijinkan kita kalau tidak berarti percuma saya bicara saat Logos bersama-sama dengan Teos ada anak Maria disitu jajaja jajaja jawab malulah kalau kayak Nandara bangku masa ini sudah tiga kali ditanya sudah tiga kali ini alasan aja nih jangan sejauh dia menunjukkan kepada jajaja jawab akan jawab tapi dipotong silakan silakan mau mau jawab tapi dipotong nggak bisa dong pada saat Teos dan Logos bersama-sama ada enggak anak Maria disitu silakan anak Maria itu belum datang menjadi manusia Yes mantap sekali itu petangan belum hahaha hijinkan saya tumpaskan hahaha hijinkan saya tumpaskan tertawa di sore hari menjelam maghrib bersama dengan anak-anak cupu penyembah bintang timur kenapa sering potong-potong orangnya Anda sudah menjawab pada saat Teos dan Logos bersama-sama Yesus belum ada di situ belum ke dunia belum lahir belum lahir belum lahir ini apa anak ayam atau anak orang eh yang lahir ini anak ayam atau anak manusia puji Tuhan anak manusia anak manusia berarti bedanya Bang Suma dengan Yesus apa beda 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 dong kalau Bang Jawa itu berdosa kalau Yesus tidak berdosa Yesus tidak berdosa saya berdosa saya itu ada pembedanya kan tapi sama-sama manusia kan tapi sama-sama manusia kan saya buka dalilnya mau sama-sama manusia kan il saya bawa dalil Yesus dan Bang Suma sama-sama manusia berarti anda sudah mengakui Yesus itu bukan Tuhan ya oke karena pembedanya antara bersama dengan Bang Yesus hanya Bang Suma berdosa katanya sih sekarang Yesus berani tidak berdosa tapi seluruh dosa orang yang Kristen ada pada Yesus sekarang siapa yang banyak dosa saja saya atau Yesus berani tidak saya buka dalil berani semua dosa-dosanya kristian bawa dalil Yesus izin saya bawa dalil yang banyak dosanya Yesus atau Bang Suma saya izin bawa dalil ha 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 ulang pertanyaannya tadi ketika saya tanya bawa dalil saat teos bersama dengan logos apakah ada Yesus disana kamu bilang tidak ada gaul sudah lahir eh tidak ada Yesus belum lahir Maria belum hamil ya yang lupa dalil ya setelah dia hamil dan setelah Yesus lahir yang lahir ini anak manusia atau Tuhan Tuhan jajah-jajah jawab sebentar Bang Jum'ah saya bawa dalil ya bentar yang lahir ini manusia atau Tuhan jajah-jajah jawab jawab dalil semak sebentar mana sebentar sebentar yang lahir ini Tuhan atau manusia jajah-jajah jajah sebentar abangku yang lahir ini manusia atau tututu Tuhan jawab bos boleh dibesarkan ya besarkan besarkan dalilnya besarkan oke oke Alhamdulillah Tuhan puji Tuhan puji Tuhan apa cuman bilang puji Tuhan puji Tuhan ibrani pasal 4 ibrani pasal 4 ayat 14 lima saya bacakan ya karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah baik rasul berpegang kepada pengakuan iman kita ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Oke berbuat tidak berbuat apa bang Jumah tidak berbuat dosa jadi perbedaan antara bang Jumah dengan Yesus perbedaan antara kita dengan Yesus kita berdosa Yesus tidak berdosa dia manusia atau bukan haleluya ini bukti manusia dia manusia atau bukan saya sudah bawa dalil dia manusia atau bukan saya sudah tidak bawa dalil Iya saya tahu betul itu betul itu karangan yang kita tidak tahu siapa penulisnya tanggapi dalil saya Oke baik Ibrani itu kitab yang kita tidak tahu siapa penulisnya yang kemana-mana satu hari kemana-mana yang kedua yang kedua balil ini yang kedua Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 13 tidak ada manusia yang ke surga selain daripada aku padahal di dalam satu dua raja-raja dua nomor 11 ini lebih dulu naik ke surga bukti kebohongan dan bukti dosa Yesus yang pertama dosa Yesus yang kedua tidak pernah seumur hidupnya dia berbakti kepada orang tuanya yang adalah ibunya Astaga Yesus tidak pernah memberikan akhlak yang baik kepada wanita yang telah melahirkan dirinya Yesus tidak pernah memiliki tata kerama sopan santun kepada orang yang melahirkan dirinya Yesus tidak pernah memanggil orang yang melahirkan dirinya dengan panggilan mama atau ibu Yesus selalu memanggil ibu yang melahirkan dengan dia dengan panggilan wahai perempuan wahai perempuan Yesus telah menipu dengan mengatakan bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan ternyata dia adalah Tuhan katanya saya mau ya dan saya sudah jawab sekarang sekarang pertanyaan saya sekarang pertanyaan saya Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia jawab bagaimana abangku jawab dong apa Maria Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan jawab melahirkan Tuhan dan manusia iya hahaha hahaha iya hahaha 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 menemani saya Ibrani tadi bang tolong dijelaskan halo Luda, Ibrani, Ibrani, Ibrani abangku jelaskan dulu kamu baca Yohannes 11 disitu juga Imam Kepala disebut jangan lompat lompat ini bukan Imam Kepala ini dia cuman Imam besar jangan lo dia cuman imam besar oke setiap masjid raya di setiap kota di Indonesia ada imam besarnya sekarang kayak apa sih itu adalah imam kepala Yesus hanya imam besar dimana dia menjadi imam dan siapa makmumnya hahaha gugur gugur ya gugur pertanyaan saya Maria melahirkan manusia atau Tuhan kamu sudah menjawabnya dengan jawaban cupu super cupu Maria melahirkan Tuhan dan manusia Iya oke saya rasa sudah cukup disini sudah memas maghrib dan azan jadi pada kesimpulannya adalah orang-orang Kristen melalui saudara Immanuel ini itu tidak bisa membuktikan Yesus itu Tuhan yang dilahirkan Maria adalah manusia tapi karena dia adalah penyembah manusia maka dia embel-embelin Yesus adalah Maria adalah wanita yang melahirkan Tuhan sekaligus manusia itulah artinya bahwa agama Kristen itu adalah agama tipu-tipu agama cupu agama yang aneh agama cupu saudara-saudaranya iblis adalah agama yang cupu Maria melahirkan Tuhan hahaha kampanjumman oke Bang handi silakan diambil Ali di Tatar dulu ada ini anak ini Bang handi usianya sudah 47 tahun tapi pola pikirnya masih kayak ikan lele orang-orang ini di bimbing dia mudah-mudahan bisa jadi orang abangku ya saya azan maghrib dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah menurut dia Bunda Maria melahirkan manusia dan Tuhan jadi Tuhannya keluar dari situ-situ-situ wuih hahaha lanjut gini ini dia saya lah aku yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia ya jadi siapa noise ya sini aku mau sholat maghrib juga ya saya kasih data dulu satu ya teman Kristen aduh kabur dia aduh kok kabur mau dikasih tahu data kabur nih nih ya maka Allah menciptakan manusia jadi siapa menciptakan manusia itu Allah bukan Yesus kucuk kucuk lanjut disini azan Allah menciptakan manusia ya eh bukan ya Yesus itu itu data bagi orang yang tidak terasuki bintang timur kalau ini anak tadi kan korban bintang timur Lucifer yang mengajari dia merasuki jiwanya bahwa ada seorang ibu-ibu yang namanya Bunda Maria pernah melahirkan Tuhan dan manusia gitu ya jadi kalau orang normal itu tanpa diikat oleh Lucifer ya bener itu Bunda diakui itu Allah yang menciptakan manusia tapi kalau ada orang terasuki Lucifer bintang timur pasti membantah semua data yang Bunda Rama bawa mereka berkata kerjasama dengan Lucifer bahwa Bunda Maria itu melahirkan manusia dan Tuhan itu kan jawabannya ada rekamannya ada live-nya di YouTube ada nah kalau sudah demikian buat apa lagi diskusi sama orang yang umurnya udah tuing tapi semakin tuing juga Lucifer dalam badannya menyatu semakin senior itu Lucifer dalam dirinya membalikkan fakta kok bisa-bisanya ada seorang ibu melahirkan Tuhan Hai gimana ceritanya ada manusia melahirkan Tuhan terus Tuhan ibu yang melahirkan Tuhan ini siapa kalau ditanya kembali waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan siapa Tuhannya Maria jawabannya pasti mulut lagi pekerja dipanggil dulu call the friend dulu to call the bintang timur hai bintang timur ajarkan saya waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan siapa Tuhan Maria Lucifer menjawab dalam dirinya terus diterjemahkan melalui mulutnya bahwa Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan adalah Allah yang dilahirkan itu sendiri artinya adalah Bunda Maria menuankan anaknya sendiri itu kalau Lucifer bicara itu tapi kalau normal lagi enggak Bunda Maria memang melahirkan Tuhan tapi Tuhan yang Bunda Maria adalah Bapak di surga berarti ada dua Tuhan bingung lagi dia Lucifer pusing lagi jadi tiap hari memang ilusi pekerjaannya bikin pusing orang dia sendiri yang pusing kira-kira begitu teman teman selamat menikmati kepusingan lanjut lagi sampai jumpa hai 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 Oke gurgu guksusur selamat maaf sore agama apa Hai buksusur ya dari bawahnya agama Kristen yang mau diskusi silahkan nanya Kristen aja ya agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik jadi sambil nunggu Kristen Oh kita naikkan ini diambang Westi kenaikan saya gue siapa ini Oke di sambil menaikkan jadi kalau banjumah itu diskusi dicatat aja banjumah itu nanya terlalu bijaksana sih enggak Waalaikumsalam jadi bantuan banjumah itu terlalu bijaksana teman-teman gini lo ya kalau banjumah aduh lagi ngomong Papa ya silahkan dulu Bang Raja silahkan siapa yang mau agama Pabang Raja selamat sore agama apa agama Islam Kristen Islam kok Kristen sih Islam apa yang mau disampaikan bang ada kita salam aja sama dibawa aja kalau gitu ya Bang ya kalau kalian bersamain bawa aja Oke lanjut banget nih orang lagi ngomong Assalamualaikum yang mau dengak ya mau disamping nggak ada aduh capek deh Papa ini kalau usaha abul soma lagi ceramah nih lu terlambat datang teriak Assalamualaikum lalu diomenin loh jadi kalau banjumah lagi diskusi itu banjumah itu terlalu baik sesak kepada orang Kristen Kenapa banjumah itu nggak pernah mengejar orang sampai ke akar-akarnya masih banyak rasa maklumnya banjumah itu makanya itu saya tanya saya catat pertanyaan-pertanyaan banjumah itu yang tidak dijawab oleh Oten saya catat semuanya nanti kalau udah selesai baru kita review tanya ulang jadi kebanjumah terlalu bijak diskusi sama Oten itu itu aja bijak dikatakan terlalu keras tadi semuanya banjumah kalau mengejar itu hubung namanya melahir ke manusia dan Tuhan nah dikejar lagi siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan Banyumah pindahin topik lagi di edukasi lagi dan seterusnya kalau saya ya enggak saya simpulkan semuanya itu kita tulis semua teman-teman yang ada dibawa ini loh poin-poinnya kelemahan Kristen kalau diskusi itu maksudnya jangan ikut nempel-nempel saja nggak ada ilmu yang didapatkan masih ada kertas tolong polpen ditulis-tulisin ya teman-temannya supaya nanti ada bahan-bahannya disampil memperkuat akidah Islam ada juga alat serang kita sama mereka berdasarkan data dan fakta kira-kira begitu dan informasi teman-teman kalau lagi ada orang ngomong Anda baru naik enggak usah mengucapkan salam dulu sabar aja dulu ada nantisipasinya kok kira-kira gitu ya dilanjut lagi sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.